ini hobs, hobs, ini dia hobs nih temen-temen hobs yang sempet top 5 ya ini paper, bareng sama hobs, ini paper yang nendang gue hobs, paper, maju dah sini semua halo temen-temen, tunggu lagi sama gue, Yuyadara ya, Zero Fearless versus Carnage ya Carnage, kalau misalnya disebut, kalau misalnya di spellingnya harusnya namanya Carnage, Carnage, ah apa, gak tau lah ini bukan guild Indo kayaknya, kayaknya ini adalah guild Filipin karena waktu pas gue war di match yang pertama barusan itu Carnage ini, dia tuh kebanyakan ngirim voice note-nya tuh bahasa-bahasa-bahasa Filipin kayaknya sih ya musik-musiknya juga musik daerah Filipin sih, bukan ondel-ondel ya oke temen-temen, disini gue bakal ngelawan Carnage lagi 20-19 saat ini, 20-20 baru bisa masuk leach-nya dan match yang pertama gue kalah team gue, guild gue kalah, Zero Fearless kalah kita emang guild F2P disini temen-temen ternyata kalau untuk point score ya oke masuk bisa temen-temen jadi kalau misalnya buat point score itu tuh yang sebelah kanan kita itu crystal point statistic of both side itu kita masih bisa ngimbangin temen-temen ada peluang buat kita bisa menangin dari match yang disini temen-temen kebarusan itu yang pertama kan kita agak kurang kan ya maksudnya ada beberapa yang AFK nah disini coba buat dikasih mengerti waduh lah bahasanya serem-serem ya kalau misalnya udah war good biasanya seperti itu jadi itu gak usah dibaperin gitu sebenernya F2P versus P2W di babak yang kedua oke temen-temen, 5, 4 waktunya match dimulai kita Zero Fearless versus Carnegie di babak yang kedua bukan babak kedua sih tapi match yang kedua disini mari kita coba lihat oke biasanya lah udah langsung rame sih disini nah ini dia gue tadi ngepengen nendang-nendangin ya tapi sepertinya emang waduh udah langsung mati cuy ya yang kedua ah ngapain itu pangker diem doang aduh oke dia bergerak sini wah ini parah sih ya voice note-nya gak ini banget nih voice note-nya lagu-lagu soalnya lagu-lagu copyright lagi aduh parah sih emang ini fiturnya gimana ya bisa sih dimatiin tapi gak gak yang semena-mena kayak gini sih tapi bingung juga deh oke ini gue lagi nembakin beach temen-temen kristalnya udah habis poin kita cuma bila 17 eh 16 doang ada muset langsung mati hob kalau di babak pertama itu skor gua skor 0 virus sama carnage itu tuh carnage itu tuh lebih lebih gede ya eh apa namanya perbedaannya 20 detik sebelum kristalnya keluar nih temen-temen harusnya pas udah 20 detik ini harus stand by di tempat dan hindarin pertempuran nah kalau orang yang cp-nya gede dia harus bunuh semaksimal sebanyak-banyaknya dan di detik ke 10 dia langsung udah stand by nah tuh kan di detik ke 10 dia langsung stand by di posisi kristal bakalan spawn ya temen-temen ini strategi yang bagus ya jadi kalau pas kita punya cp gede itu ya pasti lebih unggulah gila 0 terus paper di tempat ya eh berapa di match-nya tuh crash-nya pun gara rasanya anjir gua pake ultinya magil ultinya magilnya skill 4 ya bukan skill 5 karena skill 5-nya itu support temen-temen gua gak bisa ngasih banyak ini apa namanya kontribusi sebenernya cuma yaudah jadi mau gak mau gua bakalan mulung-mulung disini ini strategi yang paling bagus buat F2P karena di war disini tuh kita berantem itu bunuh-bunuhin musuh itu bukan bukan pilihan yang terbaik ya bukan pilihan terbaik disini yang penting udahlah pukulin aja nih kristal kristal dan kita pulung terus dan lempar bentar-bentar lemparin aja lempar shower arrow shower nah tuh kan uh lu rese soalnya 10 detik lama banget lagi gua bareng disitu mah ilang kali gua pada pake sayap semua lagi dan gua baru join wah langsung abis gak dapet lagi selesai skor selesai skor saya langsung 200 mati gua langsung ya ini chat singannya gimana ya kalau dibilang strategi kita baca dari chat oke masih oke sih lihat boss kanan kiri standby boss refresh oke bro boss refresh oke buat buat ngerti aja temen-temen war disini tuh yang penting adalah kita ngambilin tower kan eh ngambilin kristal eh kalau disini kebetulan gua cuma pengen nge-review sih tapi ya kalau bisa sih ikut partisipasi ini partisipasi cuma gua disini cuma pengen nyari-nyari dulu bossnya ada di sebelah kanan kiri temen-temen wah itu pada kekristal semua ya dumpang lewat dumpang lewat dan gua masih dikejar dong laba-laba oke bossnya disini ah ini dia nih bossnya nih langsung mati baru ya hidup berapa detik tuh langsung dihidupin siapa namanya illusion anjir last hitnya wah parah sih bentar doang langsung hilang oke kalau kalian war ini tuh yang penting adalah main element ya tapi meskipun kena udah ganti element kalau CP beda jauh gak bisa sih paling ganti element kalau kalian bisa ngaturnya itu ya perbedaan CP perbedaan CP nya yang cuma berapa ya 20-30 ribu lah ya 20-30 ribu atau 40 ribu gak kena lagi percuma sayang banget itu itu skill GG anjir crystal tower 4 detik temen-temen ah ini dia nih oke ini gue sekarang nyoba buat ngeharas towernya mereka ya tuh dia di tower yang deket base mereka tuh cuma berapa orang doang anjir cuma 5 atau 6 orang doang sedangkan di tower enemy di towernya musuh itu tuh justru malah lebih banyak pasukan mereka karena emang CP nya lebih banyak ya kalau misalnya CP gue banyak sih mungkin gue bakal bunuhin orang-orang disini gue bakal bunuh-bunuhin mereka yaudah jadi gak ini cuma 30 orang ngebunuh satu orangnya udah lumayan lama ah gak kena lagi gue nentang apaan itu oke crystal udah habis temen-temen dan disini ada laba-laba nah world limit world limit temen gue mu ya dan gue cuma bisa nahan dia doang ajik gue menang elemen tapi kayaknya disini tuh kalau misalnya beda-beda selisih tangga tuh adanya juga ada high groundnya juga berarti ya mati jua oke oke satu detik dan ini kontribusi yang gue bisa gue liat temen-temen paper 15 dan dream S ini ada 25 hop wah parah hop sama paper hop parah parah juga ternyata ya PM dan tem tim gue yang ngekill gak ada ya emang emang F2P sih ya kalau misalnya kalian lihat faktanya F2P itu ya kayak begini nih banyak-banyak shot fakta F2P tuh kayak gini temen-temen gue gak ada ngekill sama sekali cuma ngambil crystal taken doang 90 biji dan yang paling gede adalah PDW Persik 205 dia bener-bener cuma ngambilin crystal doang kayaknya emang udah perlu ngambil crystal sepertinya sepertinya sih ya oke temen-temen gue dapet buff buff lari nih ya ini buff yang paling gue suka nih soalnya kalau misalnya kita pake ini kita bisa ngejar ataupun lari dari siapapun itu lebih mudah nih temen-temen dan gue ada di tengah langsung gue tendang aja dan rame semuanya kena root oke apakah enak kalau barengan sih nah pepper mana ya jarang ngeliat pepper gue sekarang ini hops hops ini dia hops nih temen-temen hops yang sempet top top 5 ya ini pepper bareng sama hops ini pepper yang nendang gue hops pepper maju dah sini semuanya ngeselin banget anjir tak elah no heal freeze ngeri gue ah langsung kerut gue mau online geblek uh tentu gak kena emas kok aneh sih ya poti loh cek darahnya gak mau orang sumpah asti ya oh ini orang-orang gak ada yang bisa dibunuh anjir udah tebel-tebel banget swear udah tebel sakit pula lagi ya masuk hutan kayak begitu ciri-cirinya crystal udah keluar nih temen-temen dan score yang gue pegang disini selisihnya sampai 500 ya udah 500 poin mah udah susah lah dan middle kanan itu pada war semuanya liatin ada 5 ada 5 di map itu semuanya pada berantem pusat banyak banget ini musuh semua wah neraka temen gue pada kemana ya kok perasaan kayak temen-temen gue kayak sepi banget ya di tengah gak ada loh ada boss bakal dari respawn nih kayaknya dan bossnya masih 1 menit lagi temen-temen dari sini gue nembakin hops gak tau ada damage atau enggak mari kita coba cek ya aja ini parah sih ya ngosultan ngaco sih ngaco banget coba kita bisa ngakalin ya harus bareng-bareng harus kompak cuma kalo 30-30 ya susah juga nicknya big tapi badannya small tendang loh gak kena damage kena absorb semuanya level 115 lagi eh 118 lagi gue level 115 gue berdua dong mati lah langsung sendiri ya gue udah biasa udah kalo gue lawan pasti mati oke udah spawn lagi ada ketahan di tengah ya beberapa temen gue ketahan di pintu gerbang bentar lagi 5000 udah sampe 5000 udah habis udah sampe 5000 matchnya selesai dan langsung ditutup gitu aja temen-temen jadi emang skor di sini ya seperti itu kalo udah sampe meskipun menitnya masih jalan tapi kalo skornya dia udah sampe 5000 beres tinggal nunggu kristal berikutnya kristal berikutnya berapa lama lagi nih oh sorry bukan 5000 temen-temen tapi 5400 langsung menang tapi 1 wave itu bisa sampe 700-800 poin ya kalo dibagi 2 tapi disini soalnya selisihnya udah selisih seribu ya agak susah sih kalo tiap hari selisihnya 500 oh maksudnya gue tiap kali kristal keluar selisihnya 500 ya berapa kali kristal tadi ya kok lumayan 4 detik lagi disini wah kalah kayaknya nih wah susah 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 wah kan bener kan langsung 5400 dia selisihnya 1300 dan killnya nurun dari 11 orang jadi 10 orang sedangkan hopes tadi ngebunuh pertama aja tuh udah langsung 25 orang sedangkan paper 15 orang wah ngaco banget ya emang udah makin berat ya soalnya pertama kali itu si kerna gini kerna gini kalah lawan Zero Fearless ya pas pertama tapi pas udah makin kesini ya si sultanya makin banyak kayaknya kerna gisinya lumayan banyak berubah ya temen temen tapi ya oke lah Zero Fearless masih worth it masih keren banget gold F2P tapi masih bisa match di tier king ya atau tier yang atas temen temen jadi inilah war di legend of neverland war untuk build versus build war untuk konten konten lainnya juga masih banyak temen temen jadi seperti itu temen temen yang bisa gue gue sampaikan semangat semangat semuanya terima kasih udah nonton video ini sampai jumpa di video gue berikutnya salam ya darah bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati